kita lanjutkan ya dari video yang sebelumnya jadi Anda bisa ketahui di video selanjutnya eh video sebelumnya maaf saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya cekungan seperti ini satu dikendalikan oleh cuaca musim yang mana itu akan mengendalikan suplai air yang kedua adalah sejauh mana penguapan ini ini juga dikendalikan oleh iklim penguapan yang terakhir adalah faktor dari bawah permukaan ya kondisi geologinya yang mana kondisi geologinya akan sangat menentukan apakah air danau ini akan tetap berada pada tempatnya bahkan ketika musim kemarau atau air ini akan mensurut meresap ke bawah tentunya untuk urusan interaksi antara air tanah dan air sungai disini atau air permukaan itu sangat menarik ya ini kita lihat sekarang ada sampannya jadi sudah biasa perairan seperti ini dimanfaatkan untuk sebagai sarana transportasi ya untuk mempercepat waktu ya menyebrang dibanding harus berputar intermesa sedikit karena memang ilmu geologi ini harusnya dekat dengan masyarakat ya oke saya ulang lagi bahwa cekungan seperti ini antara air tadi dikendalikan oleh geologi ya bahwa geologi ini akan sangat menentukan apakah air itu tetap ada di tempatnya atau dia meresap nah interaksi antara air tanah dan air permukaan ini selalu akan sangat menarik ya terutama ketika air permukaan itu digunakan oleh penduduk ini ya sebagai sarana transportasi yang kedua sebagai ya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup nah yang ketiga itu juga hal yang kontradiktif ya ketika satu badan air seperti ini kita pakai sebagai sumber air di sisi lain juga dipakai menjadi tempat pembuangan sisa-sisa dari aktivitas kita jadi untuk membuang limbah juga ini memang hal-hal yang sangat kontradiksi yang sangat berlawanannya nah itu juga akan menarik kita telah pada kuliah ini selamat menikmati selamat menikmati